Tiga pegawai negeri sipil dan pekerja harian lepas ditangkap aparat gabungan Polresta Depok. Tiga paket sabu, empat linting ganja kering, dan satu buah alat hisap sabu disita. Ketiga pegawai negeri sipil ini ditangkap saat melakukan pesta narkoba di lantai dua pos pemadam kebakaran di wilayah TPA Cipayung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ketiga PNS ini merupakan petugas pemadam kebakaran unit pelaksana teknis Cipayung. Selain tiga PNS, polisi juga menangkap satu orang yang merupakan pekerja harian lepas di pemadam kebakaran. Para pelaku langsung menjalani tes urin guna melengkapi berkas penyelidikan. Dalam waktu dekat, Polresta Metro Depok akan bekerjasama dengan pemerintah kota untuk menggelar sidak anti-narkoba ke dinas-dinas pemerintahan. Ada laporan masyarakat dan di sekitar TKP memang di tempat tersebut ada beberapa kali ditemukan ataupun ramai orang yang diduga melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika. Tim kami dari jajaran Polsek Pancoran Mas dibantu dengan Sat Narkoba Polres Kota Depok langsung menuju ke tempat kejadian perkara di UPT tersebut dan naik ke lantai dua. Di salah satu ruangan yang terkunci pada saat tersebut, tim kami langsung membuka secara paksa dan didapati di dalamnya empat orang sedang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis-sap.